Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacau Mujib Terima kasih sudah mengklik video ini Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar Walau Allah SWT Sehingga kita bisa menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita Alhamdulillah Baik guys, kali ini saya akan mereksan sebuah video Yaitu bukti askar Melayu pernah bertempur di benua Afrika Yaitu di Kongo Nah sebelum saya mereksan videonya Saya ingin mengucapkan selamat hari tentara udara ke 88 di Malaysia Semoga senantiasa Allah SWT memberikan kekuatan dan kesejahteraan Untuk para tentaranya dan juga rakyat Malaysia Oke langsung saja guys kita play videonya Let's go Alright Hebo Penemuan jentera berisai milik Malayan Batalian yang terkubur sejak 60 tahun Oke Onuks Kongo 1990 Oke Saya beranggapan bahwa sangat sedikit warga Malaysia yang mengetahui berkenaan dengan perkara tersebut Alright Yang demikian anda boleh share video ini ke media sosial Agar lebih ramai masyarakat mendapat informasi berkenaan dengan perkara tersebut Jangan lupa tekan like dan subscribe Siap Oke Oh Okay Okay Alright Orang tersebut telah cukup untuk membuktikan bahawa mereka ini bukan sahaja memiliki skill yang pelbagai Namun, ianya adalah simbol keberataan setia yang tidak berbelah bagi kepada agama, bangsa dan negara Malaysia Betul Begitu juga hal-halnya terhadap kebawah dulian mahamulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan Agung Selaku pemimpin tertinggi Angkatan Tentera Malaysia Pada tahun 1960 Sekumpulan anak watan telah diatur gerakkan Ke bumi Kongo Yang terletak di tengah-tengah benua Afrika Sebagai kumpulan pengaman Yang terdiri daripada 16 buah negara yang lain Untuk maklumat yang lebih lanjut Berkenaan dengan misi ini Anda boleh tonton video dari video yang lepas Saya juga akan meletakkan link pada description Jadi anda boleh klik pada link Untuk menonton pada video tersebut Ternyata setelah 60 tahun Misi ini berakhir Ianya telah meninggalkan kesan yang amat mendalam Terhadap kehidupan seharian rakyat Kongo Bahkan misi ini telah membuka lembaran baru Di dalam sejarah dunia Yang mana banyak perkara yang berlaku di Afrika Telah menukar cara para pemimpin-pemimpin kuasa besar Di dalam konteks mereka berfikir Mereka telah mula berfikir Ke arah kebebasan Serta kedaulatan negara-negara Yang berada di dunia ini Maka dengan itu Bermulalah sebuah pengakhiran Terhadap penjajahan Serta perlukaan dunia baru Terhadap orang-orang Eropah Ke Asia dan Afrika Pada tahun 2017 yang lalu Satu penemuan yang menggemparkan Kami bawa kepada sebuah pertanyaan Apakah? Bilakah? Bagaimanakah? Milik siapakah ini? Pada awalnya Tidak ada apa-apa yang dikira aneh Mahupun pelik Oleh masyarakat setempat Berkenaan dengan kerangka besi Yang menjadi laluan mereka seharian Menurut sumber Ketika menemu bual pengguna-pengguna Laluan tersebut Mereka rata-rata menyangkakan Bahawa itu ialah kerangka Atau cebisan peninggalan perang Yang mereka tidak mahu peduli Hal ini kerana Ianya merupakan cebisan-cebisan Yang sangat menyakitkan Dan meninggalkan parut Yang sangat sukar Untuk hilang Hmm Betul Okay Okay Betul Okay Oh Setelah sekian lama mencari jawapan Akhirnya mereka menghantar Kumpulan penggali untuk mengorek tanah Di mana puing-puing tersebut terkubur Oh Betul Oh Oh Betul Betul Okay Hmm Pada kali ini, dibantu oleh jentera pengorek. Hal ini sudah tentunya memudahkan kerja-kerja penggalian. Setelah mereka mencapai kedalaman yang diingini, keterujaan kian terasa sehingga timbullah beberapa pertanyaan yang baru. Apakah ini kelihatan sangat tua dan aneh? Sepertinya kita tidak pernah melihat apakah ini sebelum ini. Milik siapakah material ini? Bagaimanakah ianya boleh berada di sini? Mereka pun telah mula menjalani penyelidikan sehingga salah seorang daripada mereka berkata bahawa jika kita tahu nama kenderaan ini sudah tentunya mudah untuk kita menemuinya di dalam internet. Setelah membuat penyelidikan yang mendalam, mereka bercadang untuk membuat pembaikan atau restorasi terhadap material tersebut sehingga salah seorang daripada mereka mendapat jawapan dari semua soalan tersebut di atas. Ternyata kerangka atau puing-puing besi yang menjadi persoalan selama ini merupakan sebuah jentera peninggalan misi pengaman ketika perang saudara pada tahun 1960. Jentera ini dikenali sebagai ferret skot gar yang berfungsi sebagai kenderaan perisai ringan yang boleh dipasangkan dengan pelbagai jenis senjata mesin gun sederhana, mesin gun berat dan pelbagai jenis senjata yang bersesuai. Selidik punya selidik, kenderaan yang seumpamanya pernah menjadi sebahagian daripada elemen di dalam Malayan Special Forces ketika askar Melayu bertugas di Bumi Kongo. Setelah dibuat pembaikan, mereka telah mengesahkan bahawa kenderaan ferret skot car ini ialah milik Malayan Special Forces sejak tahun 1960 sehingga 1963 sejak ditinggalkan, kenderaan itu tidak banyak mengalami kerusakan sehingga ketika dijumpai ianya masih berada di dalam keadaan yang baik hmm, betul Wow negara sebagai tugu atau monumen bagi memperingati penglibatan negara di dalam misi pengaman di bumi kongo guys 60 tahun terkubur dan masih bagus dan bisa dilihat tadi fotonya guys keren banget ya wow itulah bukti bahwasannya askar melayu pernah bertempur di benua afrika yaitu di kongo guys tania tania ya banyak sekali orang yang mungkin belum tahu tentang sejarah ini ataupun bukti ini guys maka daripada itu sangat bagus sekali apabila kita tahu tentang bukti askar melayu ini dan merupakan kebanggaan bagi malaysia sendiri nantinya untuk warganya untuk masyarakatnya seperti itu dan ya harus bangga guys karena dibuat tugu disana dan ada bendera malaysia disana wow amazing oke cukup sekian saja resen kali ini ya semoga teman-teman suka dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman sekalian yang sudah support channel ini sampai sampai sekarang ya sampai 72 ribu subscriber terima kasih banyak ya mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon maaf apabila selama ini saya kadang berbuat salah seperti itu atau tidak sesuai dengan requestan teman-teman dan pokoknya doakan saya untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan dan doakan saya juga dengan keluarga semoga sehat selalu berkah dan ya senantiasa dalam lindungan Allah dan semoga teman-teman juga senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya mohon maaf apabila ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh